Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi Dodo sebelumnya sepakat untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDIP. Hasto bilang, pertemuan keduanya berlangsung selama 3 jam pada 18 Maret 2023 lalu. Hasto menegaskan, kalau Jokowi ikut terlibat dalam proses pencalonan Ganjar sebagai bakal capres. Hasto juga menyinggung nih soal pernyataan Jokowi yang menyebut sosok pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih dan berkerut. Hasto bilang, kalau Megawati dan PDIP punya konsistensi selayaknya para pejuang yang berjuang membawa Indonesia merdeka. Hasto menyatakan, konsistensi tersebut dapat tercermin dari sikap PDIP yang konsisten mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Meski sempat diajak masuk dalam koalisi besar partai politik pendukung Jokowi. Hasto bilang, PDIP lebih memprioritaskan sosok yang dapat menjawab persoalan bangsa dan negara, dan bukan mengenai bergabung ke koalisi besar atau tidak. Menurutnya, lahir yang Ganjar Mahfud sebagai bakal capres dan cawapres adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!